Intro 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 Halo Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Savitri Tentu saja dalam program acara kami Yaitu Emotional Health Talk Wah ini sudah beberapa waktu kita tidak bertemu ya Mudah-mudahan Anda selalu sehat bersama dengan keluarga Tapi kayaknya sehat secara fisik saja belum cukup Karena ternyata sehat secara mental atau secara emosional ini juga sangat-sangat kita butuhkan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari Nah senang sekali saya selama kurang lebih 30 menit ke depan akan menemani Anda tentu saja dengan episode yang baru Nah di episode yang baru ini kita akan mengangkat tema seputar Your One Degree Ini masalah apa ya? Nanti saya akan tanyakan kepada pakarnya yang sudah hadir bersama saya Ada Ibu Ellen Patricia, MA Counseling, CMC, ACC Halo Ibu apa kabar? Kabarnya baik sekali Ibu Fitri, terima kasih Ini tambah segar saja, tambah semangat terus Ini rahasianya apa sih Ibu Ellen? Selalu punya tujuan hidup yang jelas gitu ya Sehingga kita selalu semangat untuk menyongsong apa yang ada di depan Nah ini semua tentunya semangat yang selalu dikobarkan ya Dari Yayasan Busur Emas tentu saja Betul sekali Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Busur Emas dengan Tirta TV Dan jangan lupa juga nih pemirsa Bahwa acara ini selalu tayang ya melalui streaming TV di Tirta TV Setiap hari Jumat jam 8 pagi Ini selama kurang lebih 30 menit ke depan nih Ibu Ellen Kita akan membahas seputar Your One Degree Betul sekali Ini karena pembahasannya akan mendalam ya Ibu Ellen ya Jadi kayaknya gak mungkin kita dalam satu pertemuan saja beres gitu ya Ibu Ellen ya Kita akan menjadi berapa episode kurang lebih nih? Total sehari ini akan menjadi 6 episode Dan di episode pertama ini kita akan mengangkat tema, subtema ya Yaitu mengenai introduction dari Your One Degree Understanding My Unique Self Blueprint and Life Purpose Nah ini apa sih Ibu Ellen yang dimaksud dengan Your One Degree ini? Oke jadi Your One Degree itu sebenarnya sebuah pendekatan Sebuah pendekatan untuk menolong seseorang bisa mengenali Apa sih blueprint saya secara pribadi Karena tiap-tiap orang punya blueprint yang unik di dalam dirinya masing-masing Dan apa sih tujuan hidup saya terkait dengan blueprint tersebut Karena ketika blueprintnya berbeda tentu tujuan spesifik dari orang tersebut ada di dalam muka bumi ini Tentu ada sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan orang lain Jadi itu adalah satu pendekatan sekali lagi yang dikembangkan sekitar 15 tahun yang lalu Oleh seseorang yang bernama Dave Jewitt Yang berbasis di Amerika, di Oklahoma Dan itu yang kemudian dibawa ke Indonesia untuk juga menolong orang-orang di Indonesia Untuk bisa mengenali blueprint dirinya Dan apa sih tujuan hidup spesifik yang kemudian lahir dari blueprint tersebut Jadi memang setiap orang ini diciptakan unik begitu ya Betul sekali, betul Kadang kita suka bertanya seiring dengan perjalanan waktu, bertambahnya usia Silih bergantinya permasalahan hidup yang kita gumuli atau kita alami Kadang kita suka berpikir, apa sih tujuannya Tuhan menciptakan saya Begitu ya Ibu Ellen Betul Ada akses ke sana juga nih Ibu Ellen Ya karena di Yayasan Busur Emas kita ada program yang namanya Your One Degree Online Group Coaching Dan itu Ini kelas baru lagi atau bagaimana? Ya ini program yang kita baru luncurkan per awal tahun ini Oh iya Ya dan sudah ada dua batch untuk tahun ini Tahun depan kita akan masuk kepada batch atau angkatan yang ketiga Jadi sudah dua angkatan yang dihasilkan begitu ya? Tahun ini dua angkatan, betul Jadi itu sifatnya online karena kita mau menjangkau orang-orang yang ada di seluruh wilayah Indonesia Supaya tidak terkendala oleh wilayah geografis Dan dengan online itu juga sangat menolong dari segi waktu Karena kalau untuk berkumpul di satu tempat biasanya kan kemacetan dan lain sebagainya itu menjadi faktor Dengan online hal tersebut bisa diatasi Dan satu sesi itu biasanya satu program itu terdiri dari delapan sesi Di mana di dalam program tersebut orang akan dibantu untuk bisa memahami ini tadi Unique self blueprintnya Unique self blueprint Betul Dan apa life purpose terkait unique self blueprint tersebut dengan pendekatan your one degree Nah apa itu pendekatan your one degree? Nah itu yang akan kita coba kupas di dalam seri ini Betul Ibu Ellen Karena ini saya juga awal-awalnya sempat bertanya Ini istilah baru lagi kah? Atau memang saya yang kudet gitu ya? Jadi setelahnya your one degree kalau dalam bahasa awamnya itu seperti apa sih Ibu Ellen? Oke jadi your one degree itu adalah suatu program yang tadi balik lagi untuk bisa menolong orang-orang memahami unique self blueprintnya Dan apa life purpose terkait unique self blueprint tersebut Nah kenapa dinamakan your one degree? Diambil pertama dari kata one degree dulu One degree itu kan artinya satu derajat Artinya di antara semua hal yang kita bisa kerjakan dan kita mendapat akses untuk kerjakan Kita gak punya waktu untuk mengerjakan semuanya Kita perlu akhirnya memilih, memprioritaskan gitu ya Mana yang akan saya kerjakan, mana yang akan saya fokuskan di dalam kehidupan ini Karena kalau gak kita pasti gak akan sampai mana-mana gitu ya Nah your one degree ini adalah fokus tadi, arah tadi Mana yang mau saya fokuskan nih di dalam saya menjalani kehidupan ini Di antara sekian banyak tawaran, di antara sekian banyak kesempatan Mana yang saya perlu berkata ya dan mana yang saya perlu berkata tidak Dengan demikian kita bisa memaksimalkan dampak kita di dalam kehidupan Tapi tentunya ketika kita berkata ya kepada hal-hal yang tidak tepat, dampaknya juga tidak banyak Nah your one degree ini menolong kita untuk bisa tahu Mana nih satu derajatnya kita, di antara 360 derajat yang ada di seluruh muka bumi ini Mana nih satu derajat yang memang inilah yang menjadi area saya Karena saya diciptakan dengan passion tertentu, saya mengalami hal-hal tertentu Saya mengalami pembelajaran-pembelajaran tertentu Saya memiliki temperamen-temperamen tertentu Semuanya ini menjadi gabungan dan akhirnya itulah yang membentuk one degree-nya saya nih Di antara 360 derajat yang ini semua enggak, tapi yang ini saya tahu Disinilah yang menjadi panggilan saya, disinilah life purpose saya Dan saya akan berjalan di dalam one degree ini aja, enggak mikirin yang lain-lain Sehingga dengan demikian dampak saya dalam kehidupan jadi lebih maksimal Karena saya mengkapitalisasi semua yang ada dalam diri saya Jadi tidak perlu untuk menguasai semua bidang Untuk istilahnya lebih bermanfaat bagi diri sendiri dulu, apalagi bagi orang lain Cukup menguasai satu bidang saja, tapi kita betul-betul terjun di situ dengan maksimal Mungkin saya pakai istilah area Karena mungkin satu area itu terdiri dari beberapa bidang Tapi yang pasti satu area tidak meng-cover semua bidang Ada bidang-bidang yang memang tidak di-cover oleh area tersebut Dan which is oke, karena memang area yang tidak saya cover Pasti akan di-cover oleh orang lain Karena orang lain juga akan punya panggilan yang untuk melengkapi Apa yang tidak ada di dalam diri saya Dan justru itulah indahnya kalau kita berfokus kepada Apa yang menjadi panggilan kita masing-masing Jadi kita saling meng-komplementer satu sama lain Saling melengkapi begitu ya Dan begitu juga hidup ya Tidak mungkin semuanya kita berhasil dalam segala bidang Pasti ada satu ekspertise yang kita betul-betul kuasai Dan itu bisa membuat kita lebih bermakna dalam hidup ini Belum lagi ngomongnya terkait dengan musim kehidupan Musim kehidupannya apa nih? Jadi tiap-tiap orang paling tidak punya dua musim kehidupan Ada yang mungkin punya tiga, ada yang mungkin punya empat Tapi rata-rata manusia punya dua musim kehidupan Artinya dalam satu musim kehidupan mungkin dia Memang arahnya adalah one degree-nya kepada bidang tertentu atau area tertentu Tapi ketika terjadi pergeseran musim kehidupan Mungkin area yang menjadi life purpose-nya dia juga bergeser Gitu ya Nah itulah manfaatnya kita mengenali pendekatan your one degree ini Sehingga ketika terjadi pergeseran Karena kita bisa merasa sebenarnya Ini kok kayaknya hal yang dulu saya rasanya semangat sekali Kok kayaknya sekarang udah gitu-gitu aja gitu ya Kayaknya apinya hilang Apakah jangan-jangan musim kehidupan saya sudah bergeser? Nah dengan kita tahu program your one degree ini Pendekatan your one degree Kita coba mengevaluasi diri sendiri Menggunakan pendekatan ini Sehingga kita tahu Oh ya ternyata memang musim kehidupan saya sepertinya sudah bergeser Karena ternyata apa yang menjadi passion saya sudah agak berbeda Ternyata saya sudah mengalami berbagai hal yang itu memperlengkapi saya Untuk hal-hal yang baru Yang dulu itu saya nggak tahu gitu ya Atau mungkin Oh ternyata masih sama kok Jangan-jangan kalau masih sama saya cuma burn out aja Terlalu lelah gitu istilahnya ya Secara fisik sehingga Saya jadi nggak punya cukup energi Untuk bisa berjalan dengan semangat lagi seperti dulu-dulu Oh jadi ternyata ada fase-fasenya juga dalam kehidupan ya Betul Kayaknya saya sudah istilahnya sudah secure nih disini Tapi ternyata seiring dengan perjalanan waktu Dan aktivitas yang kita jalani Belum tentu juga ya Bu Ellen ya Betul Bisa berganti musimnya gitu ya Betul sekali Wah luar biasa Jadi ini tujuan dari Your One Degree ini Kalau boleh saya simpulkan nih Bu Ellen ya Nanti tolong dikoreksi nih kalau saya salah ya Ini adalah untuk lebih memahami Siapa dari kita begitu ya Untuk apa kita diciptakan Dan mungkin istilahnya Minat Bakat begitu ya Bu Ellen ya Dan juga kemampuan kita Memang harus dideteksi begitu ya Betul sekali Jadi di dalam program Your One Degree itu Nanti akan ada 6 komponen yang akan coba digali Di dalam program Your One Degree biasanya Nah 6 komponen itu Biasanya disebutnya dengan design Design tapi dalam bahasa Inggris gitu Jadi D-E-S-I-G-N gitu ya Nah sebenarnya kata design ini merupakan akronim Dari 6 komponen betul D-nya adalah driver atau penggerak Ya itu akan kita bahas di episode berikutnya Kemudian apa yang menjadi experiences atau pengalaman hidup Karena tidak ada pengalaman hidup yang sia-sia sebenarnya Semua pengalaman hidup itu adalah pembekalan Ya baik itu keberhasilan atau kesuksesan maupun kegagalan Betul sekali Setiap pengalaman hidup adalah pembekalan Cuma permasalahannya jarang sekali Kita ini terfasilitasi untuk bisa mengkristalkan Apa sih bekal yang saya dapat dari pengalaman hidup saya Sehingga kayaknya pengalaman hidup itu jadi Ya terlewatkan begitu saja Padahal sekali lagi setiap pengalaman hidup itu adalah pembekalan Jadi bagaimana kita mengidentifikasi Apa sih hal-hal yang menjadi penggerak saya Menjadi penyemangat saya Kemudian apa yang saya dapat Bekal apa yang saya terima dari pengalaman hidup saya Kemudian S-nya itu S-nya itu adalah skill and knowledge Jadi apa sih pengetahuan dan keterampilan yang spesifik yang saya miliki Yang mungkin gak semua orang itu memiliki itu gitu ya Misalkan sama-sama belajar arsitektur Tapi mungkin saya lebih kepada arsitektur yang tradisional Ada yang lain mungkin lebih kepada arsitektur yang futuristik Itu bisa beda-beda gitu ya Apa sih yang saya menjadi skill and knowledge yang spesifiknya saya gitu Kemudian yang berikutnya adalah interest and passion Minat dan passion itu kalau di Indonesia suka diterjemahkan gairah gitu ya Tapi gairah itu kan suatu kata yang sangat ambigu gitu Saya cenderung lebih tetap pakai kata passion sih Jadi minat dan passion saya kemana Karena tiap-tiap orang walaupun mungkin mirip-mirip Tapi selalu unik gitu ya passionnya Kemudian G-nya itu adalah gift Gift talenta atau bakat Atau di dalam Kalau konteks-konteks kerohanian tertentu Ada yang memiliki ada karunia-karunia rohani gitu ya Tapi secara umum itu adalah bakat atau talenta Kemudian yang terakhir itu N-nya Itu adalah natural temperament Atau temperament alami atau temperament dasar Jadi bawaan dari lahir ya Betul bawaan dari lahir Dan tiap-tiap orang punya komposisi uniknya sendiri Contoh ada yang dominan Sama-sama orang dominan Tapi dia dominannya dalam hal yang berbeda gitu ya Nah ini kan akan menjadi Kesatuan dari enam komponen ini Ini akan pasti menjadi satu yang unik Gak ada satu orang pun yang sama persis Meskipun dia kembar begitu Kembar identik pun tetap ada Perbedaannya Betul Karena gabungan dari enam komponen ini Variasinya bisa macam-macam gitu ya Nah your one degree Itu mengidentifikasi ke enam komponen ini Dan kemudian bagaimana ke enam komponen ini Ketika digabungkan itu menjadi blueprint yang seperti apa Dan itu pasti unik setiap individu Tidak ada yang sama Jadi kalau saya sih pemahamannya Kalau mendengar kata blueprint itu Adalah blueprint dari rumah Atau property gitu ya Tapi ternyata manusia juga Ternyata punya blueprint tersendiri Dan ini memang berbeda Seperti hanya juga Sidik jari Tidak ada yang sama persis Semua pasti akan berbeda Ini bisa menjadikan Identitas Identitas setiap individu Setiap orang punya sidik jari Tapi tidak ada yang sama Betul Sama setiap orang punya desain Desain dari enam komponen tadi Tapi ketika digabungkan Itu tidak ada yang sama Makanya disebutnya unik Unik ya Kalau begitu Your one degree ini Punya satu konsep dong Betul Konsep dasar atau apa Dibilang ini Betul Memang ada konsep dasar Yang menjadi landasan Dari program Your one degree ini Yang pertama adalah Your one degree ini Dibangun di atas Pemahaman Dan keyakinan Bahwa setiap manusia itu Tujuan hidupnya apa Tujuan hidupnya itu adalah Untuk bisa Memiliki hidup yang punya tujuan Itu kesannya Apa ya Kesannya sederhana Tapi itu maknanya dalam Buat tujuan hidup setiap manusia Adalah memiliki hidup yang punya tujuan Karena kalau Betul Kalau hidupnya gak ada tujuan Gak ada makna Biasanya manusia merasa kosong Merasa hampa Merasa hidupnya gak ada Gak ada sesuatu yang bisa dia Harapkan untuk jalani lagi ke depan Jadi makanya dikatakan bahwa Setiap manusia itu tujuan hidupnya adalah Menjalani hidup yang punya tujuan Tapi kan pertanyaannya Tidak semua orang dengan gamblang Bisa langsung mengatakan Oh tujuan hidup saya ini A Atau tujuan hidup saya itu B Kalau ditanya apa tujuan hidup kamu Biasanya pasti kebanyakan mikir Belum tentu bisa menjawab Nah your one degree ini Diciptakan untuk bisa menjawab pertanyaan itu Apa sih tujuan hidup kamu Berdasarkan tadi itu ya Unique self blueprint tadi Keunikan dari diri masing-masing Dan your one degree ini Dibangun di atas Keyakinan bahwa Tidak ada satu manusia pun Yang tidak bisa berkontribusi Tak setiap manusia dengan keunikan Enam komponen tadi Pasti ada kontribusi spesifik Yang memang dimaksudkan Sehingga dia diadakan Diciptakan untuk bisa ada di muka bumi ini Dan itu juga dibangun di atas Pemahaman bahwa setiap orang itu Interkonektif Saling terhubung Saling terhubung Ketika saya berkontribusi Kepada anak saya Maka anak saya bisa berkontribusi Atau memberikan pengaruh positif Kepada teman-temannya Ketika teman-temannya Mendapat pengaruh tersebut Mungkin mereka bisa mempengaruhi keluarganya Dan keluarganya ketika mendapat pengaruh positif Itu bisa mempengaruhi keluarganya lagi Jadi tidak ada satu orang pun Yang tidak bisa menciptakan Kontribusi positif di muka bumi ini Jadi semua saling terhubung Dalam satu mata rantai Yang tidak terputus Begitu ya Betul sekali Dan ini tentu saja Kalau kita Istilahnya Istilahnya dijabarkan lagi Dalam jumlah yang besar Tidak hanya sesama manusia juga Mungkin ya Tapi juga dengan alam Begitu dengan Hewan sekitar kita Begitu dengan Tumbuh-tumbuhan Bahkan begitu ya Betul Karena kan Kita ini gak bisa dipisahkan Dari alam Dimana kita berada Kalau alamnya mengalami Kerusakan kan Pasti dampaknya juga Kita akan merasakan Oh iya Betul Jadi ketika kita Memberikan dampak positif Kepada alam sekitar Kepositifan yang kita berikan itu Kepada alam sekitar Juga akan bisa dirasakan Oleh orang-orang lain Yang juga ada di alam tersebut Makanya tadi Tidak ada yang tidak Terkoneksi Baik manusia maupun alam Memang mempunyai kontribusinya Tersendiri Begitu ya Betul Betul Ini keren banget ini ya Metode dari Your One Degree ini ya Bu Ellen Ini boleh tau gak sih Bu Ellen Kalau di YSA Busur Emas ini Kurang lebih sudah berapa bulannya Berjalan Bu Ellen Kita Batch ini Yang batch 1 ini Kita akan ending Di bulan Agustus ini Kemudian mulai dengan Batch 2 Angkatan 2 Batch 3 Kita akan mulai Di Januari 2020 Baik Ini merupakan program Terbaru yang ada Di YSA Busur Emas ya Bu Ellen Betul Dan ini saya dengar Sudah sangat Membantu Begitu banyak orang Yang sedang ingin Memaksimalkan Skill dan juga Knowledge-nya mereka Dalam lingkup yang Lebih luas Begitu ya Bu Ellen ya Dan ini Boleh tau gak sih Bu Ellen Didapatkan dari mana Si ilmunya Karena ini Konon katanya Dulu cuman ada di Amerika Begitu ya Bu Ellen ya Betul Mungkin ada perjalanan Khususus dari Bu Ellen sendiri Yang mau dibagikan Kepada pemirsa Silahkan Ya jadi Your One Degree ini Sebenarnya Sekali lagi Diciptakan oleh Seseorang yang Bernama Dave Jewitt Dave Jewitt itu Base-nya di Oklahoma Di Amerika Dan Organisasi yang Dia dirikan memang Namanya Your One Degree Jadi bila nanti Ada pemirsa Yang ingin mengetahui Your One Degree Di Amerika Itu nanti bisa di Google Itu nanti akan keluar Websitenya Program Your One Degree Di Amerika Dan memang Program online coaching Yang kita adakan Untuk Your One Degree ini Merupakan suatu yang baru Di Indonesia Jadi Belum ada yang mengadakan Program online coaching Untuk Your One Degree Dan apakah perlu Sertifikasi khusus nih Yang didapatkan oleh Bu Ellen Langsung dari Your One Degree ini Yang di Amerika Ya kebetulan saya Sudah menyelesaikan Program sertifikasi Sebagai seorang coach Your One Degree Dari Your One Degree Di Amerika Oh makanya kemarin itu Ya Bu Ilang-ilangan itu Ternyata kesana ya Bu Jadi Ke Oklahoma Langsung ya Bu Sertifikasinya Langsung dari sana Oh baik Ya jadi Dengan bekal itu Saya berusaha Untuk membantu Orang-orang yang ada Di Indonesia juga Untuk bisa Mendapatkan manfaat Karena saya Pribadi merasakan Bagaimana itu Sangat bermanfaat Untuk diri sendiri Kayaknya udah gemes Gitu ya Ini sebenarnya Pasti ada sesuatu Yang luar biasa Yang bisa Kita berikan Impactnya kepada Masyarakat banyak Begitu ya Bu Betul sekali Jadi gak usah Jauh-jauh ke Amerika ya Bu Ke Oklahoma Begitu ya Ternyata di Indonesia Juga sudah kita Bisa dapatkan Supporting systemnya Yaitu ada di Yayasan Gusur Emas Nanti Anda bisa Ngobrol Lebih lanjut lagi Mungkin ya Bu Ellen Bisa dihubungi Lewat telepon juga Kan ya Iya Yayasan Gusur Emas Ini di 0813 88 81 7820 Atau silahkan Anda Berselancar di Websitenya Di www.busuremas.com Atau Mau mengirimkan Pertanyaan secara Lebih spesifik lagi Silahkan Dicatat emailnya Di info At busuremas.com Dan jangan lupa Acara ini juga bisa Anda saksikan Setiap hari Jumat pagi ya Jam 8 pagi Hanya di Tirta TV Anda bisa Streaming di www.tirta.tv Nah Ibu Ellen Jadi melalui konsep Dasar Your One Degree ini Apa yang perlu Dijabarkan lagi Ibu Ellen Ya jadi Kali lagi Your One Degree ini Dibangun di atas Falsafah Bahwa setiap orang Itu punya Kontribusi spesifik Makanya dia memiliki Desain yang unik Gitu ya Karena yang Seperti itu Udah gak ada lagi Event kembar pun Tadi sekarang Event kembar pun Juga gak ada Yang seperti itu Dia dimaksudkan Keberadaan Dia dimaksudkan Untuk punya kontribusi Yang spesifik Yang unik Nah pertanyaannya Adalah apakah Itu sudah menjadi Pengalaman dari Masing-masing kita Bahwa kita bisa Merasakan Meyakini Bahwa memang Saya diciptakan Dengan keunikan Tersendiri Dan itu Saya bisa Mengkotribusikannya Kepada orang-orang Di sekitar saya Ataukah Itu saya Masih bingung Gitu ya Apa ya Yang menjadi Keunikan saya Gitu Apa sih Yang menjadi Tujuan hidup saya Nah kalau memang Masih bingung Your One Degree ini Akan menjadi program Yang sangat-sangat Dapat menolong Untuk bisa menemukan Keunikan diri Dan juga tujuan hidup Yang terkait dengan Keunikan diri tersebut Pastinya bakal keren banget Ini ada persyaratannya Gak sih Kalau untuk mengikuti Kelas Your One Degree ini Dari segi usia Begitu ya Pekerjaan Kemudian latar belakang Atau seperti apa nih Oke kalau persyaratan Secara usia Kita tidak ada Kemudian pekerjaan Dan lain sebagainya Juga gak ada Yang pasti adalah Komitmen Untuk bisa mengikuti Delapan sesi online Delapan sesi online Betul Ini harus Komplis ya Bu ya Dari awal sampai akhir Betul Karena kalau tidak Pasti ada yang miss Karena kita Membahas Satu sesi itu Kita untuk briefing Program keseluruhan Seperti apa Kemudian enam sesi berikutnya Membahas masing-masing Dari enam komponen Yaitu Kemudian yang terakhir Sudah penutupan Jadi memang padat sekali Gitu programnya ya Jadi kalau gak datang sekali Gak join sekali Itu pasti missnya lumayan Sayang banget ya Betul Dan kita gak ada remedial Soalnya Jadi kalau miss Ya miss Gitu ya Tidak bisa diinikan Diulang lagi Betul Betul Dan tentunya harus punya Jaringan internet Yang minimal Cukuplah Gitu ya Karena ini memang Dilaksanakan secara online Betul Dan nanti pada sesi keberapa Nanti bisa tetap muka Begitu gak? Tidak Semuanya kita online Tapi kita ada buku kerja Yang kita akan kirimkan Secara post Itu ke masing-masing peserta Jadi pada saat dia Berproses Ada buku kerja Yang menjadi panduan Tidak cuma sesi online Tapi ada buku kerja Yang memang sudah dalam Bahasa Indonesia Jadi nanti bisa menjadi Guidance lah Dalam mengerjakan Eksersis yang dibuat Iya Jadi jangan khawatir Nanti kalau misalnya Aduh misalnya takut nih Ada kendala Nanti mengisi guidance Mengisi buku Isiannya Begitu ya Nanti akan ada Bindingan Begitu Bagaimana untuk Cara mengisinya Jadi bagi anda mungkin Yang sudah mendengar Apa itu Your one degree Yang dulu ada di Hanya ada di Amerika Begitu ya Sekarang ini sudah ada Master coachnya Perwakilan dari Your one degree Yang di Amerika ini Sudah bisa diakses Bisa menjadi Supporting sistem kita Bagaimana kita bisa Menjadi pribadi Yang lebih baik Gitu ya Tidak hanya Bermanfaat bagi diri kita Sendiri ya Barang memberikan Impact positif Bagi kalangan Yang lebih luas Lagi Begitu Betul Jadi tidak ada Batasan usia ya Barang dalam hal ini Tidak ada batasan usia Cuma memang Karena di dalam Program online coaching Ini sifatnya Grup atau kelompok Jadi diusahakan Ya mereka Sekelompok usia Yang tidak jauh berbeda Gitu ya Jadi kalau remaja Kita usahakan Tidak digabung Dengan yang sudah Paruh bayah Gitu misalkan Karena kan pasti Berbeda tuh Nanti Pengalaman-pengalaman Gitu ya Betul Betul Jadi Hanya dari sisi Kita usahakan Agak sama lah Kelompok usianya Baik Itu nanti Yang ahli pokoknya Ya sambusur emas Dia paling tahu Gitu ya Bagaimana untuk Mengelompokannya Nah Sebelum kita mengakhiri Episode ini nih Ibu Ellen Mungkin ada yang disampaikan Sebagai summary Dari episode yang pertama itu Yaitu mengenai Understanding my unique Self blueprint And life purpose Silahkan Jadi Kita ini Selalu memiliki Suatu kemampuan Yang unik Yang tidak dimiliki Oleh siapapun Yang ada di muka bumi ini Dan itu perlu kita Identifikasi Kenapa? Karena Waktu kita terbatas Cuma 24 jam Tenaga pun terbatas Resources Dana dan lain sebagainya Juga terbatas Jadi di dalam hidup ini Kita gak bisa Mengerjakan semua hal Kita harus memilih Mana yang saya akan Kerjakan Dan mana yang saya akan Katakan tidak Nah untuk bisa memilih itu Kita perlu memahami Apa sih yang menjadi Desain unik saya Sehingga pada saat Saya memilih Saya bisa memilih Dengan tepat Pilihan saya Bisa saya selaraskan Dengan desain saya Desain unik saya Yang menjadi blueprint diri saya Dan ketika Pilihan-pilihan hidup itu Saya selaraskan Dengan blueprint saya Itu dampaknya Akan jauh Lebih besar Dibandingkan ketika Saya mengambil Pilihan-pilihan Yang tidak selaras Dengan blueprint Iya benar-benar Dan Ibu Ellen Sebagai contekan nih Nanti untuk episode selanjutnya Kita akan membahas Mengenai apa Dan di episode berikutnya Kita akan masuk Kepada komponen pertama Dari desain Yaitu driver Atau penggerak Driver itu Berbicara tentang Berbagai hal Yang ketika saya lakukan Itu selalu memberikan semangat Selalu memberikan energi Yang rasanya Event saya capek pun Ketika itu saya lakukan Saya tidak merasa capek Dan itu pasti Tiap-tiap orang ada Jadi pastikan Nanti Anda harus Mengikuti episode yang berikutnya Ya Ibu Ellen Betul Jangan disiasiakan Begitu ya Nah untuk Anda Yang ingin mengetahui Lebih banyak lagi Mengenai Iaesan busur emas Dimana Ibu Ellen Patricia Ini sebagai founder Dan juga salah satu Master coach disana Silahkan untuk Telepon di 0813 888 817820 Atau silahkan Anda Browsing di Websitenya Di www.busuremas.com Dan tentu saja Kita akan hadir Minggu depan Hari Jumat lagi Jam 8 pagi Hanya di Emotional Health Talk Hanya di Tiotra TV Kita pamit dulu ya Ibu Ellen ya Kita jumpa lagi Minggu depan Sampai jumpa Sampai jumpa